Halo teman-teman, halo semuanya kita berjumpa kembali teman-teman di channel ini teman-teman masih suasana tahun baru jadi tidak salah saya ucapkan selamat tahun baru ya teman-teman ya semoga tahun yang baru ini segala impian teman-teman yang tertunda di tahun sebelumnya tahun ini bisa jadi kenyataan ya teman-teman ya untuk keluarga kita selalu berjuang yang terbaik untuk keluarga amin ya teman-teman dan semoga sehat selalu dan hari ini dilancarkan segala aktivitas teman-teman semuanya, amin sedikit berbagi informasi buat teman-teman video kali ini saya lagi turun mesin ya mobilnya Avanza ini mobil permasalahannya kekeringan oli ya teman-teman jadi gak ada oli di bakarter yang punya mobil ini cuma tau pake aja ya jadi dia tau-tau mesin udah agak berisik suaranya setelah saya bilang sama dia matikan saja kemudian mobil kita derek nah disini teman-teman bisa lihat ya ini tuh karena kehabisan oli mesin sehingga kerkas nomor satu ya ini untuk metal jalannya untuk jalan ya itu bisa lihat sendiri ya teman-teman ya itu udah rontok metalnya ya nah ini ya jadi ini terjadinya mesin ini kenapa sampai begini karena kehabisan oli lalu mesin langsung macet ya jadi berputar aja udah susah ya teman-teman nah jadi buat teman-teman yang punya mobil lewat video ini saya mau ingatkan teman-teman khususnya buat kalian yang semen hari di jalan ya apakah nge-grab atau mobil operasional jangan teman-teman cuekin kalau mobil kalian itu sudah mulai ada perubahan misalnya suara mesin mulai berubah kemudian teman-teman juga tidak rutin mengganti oli ada oli rembas di mesin mobil teman-teman cuekin nah itu sebetulnya permasalahannya bisa ditangani tidak harus turun seperti ini ya teman-teman kan konyol gara-gara olinya gak ada kekeringan oli mesin bisa sampai begini otomatis kan karena kerakasi itu butuh supply oli kan begitu jadi teman-teman mudah-mudahan teman-teman diingatkan lewat video ini untuk merawat kendaraan kita supaya mobil teman-teman selalu fit dan jangan sampai nanti masuk ruang ICU ya kayak gini masuk ruang ICU jadi ini tindakannya untuk kita lihat nanti kondisi krekasnya bagaimana kalau masih memungkinkan kita ganti metalnya saja tapi kalau tidak mungkin kita akan bawa ke bengkel bubut oke teman-teman begini aja sedikit berbagi informasi jangan lupa teman-teman untuk servis mobilnya tepat pada waktunya kalau sudah ada aneh-aneh di mesin segera cepat periksakan supaya penyakit kerusakannya tidak merembet ya jadi penyakitnya cepat untuk ditangani sampai sembuh teman-teman baik teman-teman selamat melanjutkan pekerjaan kalian aktivitas kalian semoga tetap diberikan kelancar kesuksesan teman-teman jangan lupa bantu subscribe Ryo di channel kita terus berbagi video yang mengedukasi teman-teman semuanya salam sukses salam otomotif teman-teman God bless you bye PEMBICARA 1 PEMBICARA 1